Intro Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melakukan infeksi mendadak atau sidak ke Desa Pulau Telo dan Desa Pulau Telo Baru ke Camatan Selat pada Rabu 5 Juli 2023 Pegiatan Inspeksi Mendadak atau Sidak ke Desa Pulau Telo dan Desa Pulau Telo Baru ke Camatan Selat dipimpin langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan bersama Camat Selat, Iaya Setia Budi Selain mendatangi kantor desa, tim sidak Dinas PMD Kapuas juga menyambangi badan usaha milik desa dan rumah-rumah warga yang mendapatkan program bantuan dari pemerintah desa dan tempat penyimpanan aset seperti mobil ambulan desa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan mengatakan sidak ini dalam rangka melakukan pembinaan dan monitoring serta evaluasi terkait pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayaran masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa Ada pun hasil sidak, dijelaskan Budi Kurniawan pihaknya memberikan beberapa catatan kepada pemerintah desa setempat diantaranya agar mengaktifkan absensi perangkat desa kemudian agar tertib dalam pencatatan aset desa termasuk penguatan kelembagaan melalui badan usaha milik desa yang ditingkatkan menjadi badan usaha yang berstatus hukum Beberapa catatan kami tadi misalnya contoh di perangkat desa yang paling minta diaktifkan absensinya karena kan perangkat desa juga bagian dari aparatur di negara pemerintahan hanya jangan juga hanya menuntut hak saja, diutaf saja ketika diberhentikan kardis ribut tapi absensi hadir tidak pernah di kantor kantor desanya juga kita cek bahan-bahan jalan atau lidah itu berbagai catatan yang kedua juga tentang tadi mengenai masalah tertib aset desa barang-barang yang dibeli melalui desa itu harus dicatatkan kemudian tiba-tiba harus dibobohkan di pemerintah desa sehingga nanti jelas pengadaannya apa, nilainya berapa kemudian pemanfaatannya untuk sebuah termasuk juga tadi masalah BUMDES salah satunya penguatan kelembagaan melalui BUMDES di tingkat katus menjadi badan usaha yang bersetak untuk hukum Sementara itu Kepala Desa Pulau Telu Muhammad Iwu Iansyah mengatakan kegiatan pembinaan dan monitoring yang dilakukan dinas PMD Kapuas ini sangat bermanfaat sekali bagi desanya Iwu pun berharap kegiatan pembinaan dan pengawasan ini agar dapat terus berlanjut ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami karena langsung dari Kadis DPMD yang melihat keadaan-keadaan di desa tempat kami ini sekarang mudah-mudahan harapan saya ke depannya fungsi pembinaan dan pengawasan seperti ini tetap dilaksanakan terus-menerus Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Irvan Syah melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!